Untuk kalian yang memiliki pengalaman menyolder baterai charge seperti ini Tetapi sangat sulit sekali untuk menempel Di video kali ini saya memiliki satu buah trik Cara menyolder baterai charge dengan sangat mudah Bagaimana caranya? Langsung saja go videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usa Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah trik yang sangat bermanfaat Bagaimana caranya kita bisa menyolder baterai charge seperti ini dengan sangat mudah Untuk teman-teman semua yang sudah pernah mencoba menyolder baterai charge seperti ini Dengan menggunakan cara yang biasa, dengan menggunakan solder dan juga timah Ini pasti sulit sekali untuk timahnya menempel pada media baterai Akan saya contohkan Ini adalah baterai charge biasa Ini kutub positif dan ini kutub yang negatifnya Di sini bisa terlihat soldernya sudah panas Akan saya tes Mantap sekali Seperti ini ya teman-teman Ini sudah sangat panas sekali Biasanya kalian menyolder baterai charge seperti ini Pasti langsung menempelkannya dengan menggunakan timah Ini sangat sulit sekali timahnya untuk menempel ya teman-teman Ini adalah cara yang biasa Dan ini salah Ketika menempel pun seperti ini, ini akan sangat mudah sekali untuk dikelupas Bisa terlihat, sangat mudah sekali untuk terlepas Dan untuk masalah selanjutnya Di sini saya menggunakan solder yang 60W Tetapi ini masih kurang panas Akan saya buktikan Biasanya ketika kita menyolder baterai charge seperti ini Ketika kita tempelkan soldernya Ini timahnya akan langsung tidak panas Atau seperti tidak panas ya teman-teman Bisa terlihat timahnya langsung kering Bagaikan soldernya yang kurang panas Padahal kali ini kita menggunakan solder 60W Ini keras ya teman-teman Pada baterai ini, ini fungsinya seperti headsink Jadi timah ketika menempel ini akan langsung dingin Padahal ini soldernya sangat panas sekali Kan saya buktikan Bisa terlihat Ini soldernya benar-benar sangat panas Tetapi kita tempelkan seperti ini Ini timahnya akan langsung kering Bagaikan soldernya yang kurang panas Ini adalah masalah ketika kita Menyolder baterai charge seperti ini Oke bagaimana caranya agar soldernya ini kuat Dan tidak mudah terlepas Untuk bahan utama yang dibutuhkan Tentu saja disini kita membutuhkan timah Untuk merek timahnya ini terserah saja Ini bisa dengan menggunakan merek timah apa saja ya teman-teman Selanjutnya disini kita membutuhkan solder Kali ini saya menggunakan solder 60W Kalian bisa juga menggunakan yang 40W Ini hanya sebagai alat bantunya saja nanti Kemudian barang selanjutnya kita membutuhkan amplas Dan yang terakhir Kita disini membutuhkan korek api Korek apinya bukan korek api yang biasa Jika korek api yang biasa Itu apinya adalah seperti ini Api biasa Tetapi kali ini kita menggunakan korek api yang jet Apinya seperti ini Api biru ya teman-teman Ini kemarin saya beli di toko kelontong Harganya hanya Rp 5.000 saja Untuk langkah pertama Sebelum kita menyolder baterai cas seperti ini Pastikan terlebih dahulu Kalian mengamplas bagian yang ingin kita solder Sebagai contoh seperti ini Yang bagian kanan ini adalah baterai yang berwarna ungu Ini sudah saya amplas Jadi sudah ada goresannya Dan yang kiri Baterai yang berwarna biru ini Belum saya amplas Jadi masih halus Ketika kita langsung menyolder baterai yang seperti ini Saya jamin Sangat sulit untuk menempel Dan ketika kita sudah mengamplasnya Cara mengamplasnya juga sangat mudah Tinggal kita gosokkan saja seperti ini Mantap sekali Ketika seperti ini Ini sudah siap untuk kita solder Caranya seperti apa? Akan saya fokuskan terlebih dahulu Oke mantap Perlu diketahui Disini kita tidak memerlukan Flux solder ya teman-teman Kali ini kita tidak perlu memerlukan Flux solder Karena apa? Karena pada dasarnya Disini kita sudah memiliki Flux solder pada Timah yang kita pakai Ini di dalam timah Sudah ada flux soldernya Ketika kita tempelkan Tidak pada media Ini akan menguap Untuk flux soldernya Contohnya seperti ini Ini flux soldernya Langsung menguap Karena terkena panas Jadi disini Untuk cara pengaplikasiannya Kita tempelkan terlebih dahulu Di sebelah sini Dan kita tempelkan juga timahnya Jadi antara timah Media kerja Dan juga Solder Ini satu titik Contohnya seperti ini ya teman-teman Bisa terlihat Ini sudah meresap Dan ini sulit untuk terkelupas Bisa terlihat Ini sudah sulit sekali untuk terkelupas Akan tetapi Jika kalian menggunakan solder yang 40 Watt Ini akan sulit sekali untuk menempel Karena apa? Ini kurang panas Jadi untuk alternatifnya Jika kalian hanya memiliki solder 40 Watt Atau jika kalian memiliki 60 Watt Tetapi tidak terlalu menempel Caranya seperti ini Disini kan semisal timahnya Belum terlalu menempel Jadi kalian siapkan saja Korek yang sudah kita beli tadi Tinggal kita Bakar di sebelah sini Mantap sekali Ini sudah menempel dengan sangat kuat Saya jamin ini sangat kuat sekali ya teman-teman Akan saya coba Bisa terlihat malah tergores Ini sangat kuat sekali Saya menekannya Malah terkelupas Untuk hasil solderannya Semoga ini bisa menjadi Sebuah alternatif Untuk kawan-kawan yang Sulit sekali Menyolder Baterai charge seperti ini Meskipun kita Menggunakan korek api Tetapi di sampingnya Ini tidak panas Sama sekali ya teman-teman Masih aman Dan tidak merusak Baterainya Tetapi masalahnya Pasti kalian bertanya-tanya Semisal ada plastiknya Ini caranya juga masih sama Tetapi kita tempelkan terlebih dahulu Dengan menggunakan Ini adalah bekas kaleng Yang saya lubangi Jadi Caranya seperti ini Dan kita bakar di sebelahnya Jadi plastiknya tidak akan terkelupas Contohnya seperti itu ya teman-teman Akan saya coba Menyambung kabel Dengan menggunakan cara ini Kita tempelkan timah terlebih dahulu Kemudian tinggal kita bakar lagi Mantap sekali Ini sudah menempel dengan maksimal Dan ini tidak panas ya teman-teman Yang panas hanya timahnya saja Karena baterai ini fungsinya Seperti heatsink Atau pendingin Jadi tidak panas pada bagian pinggirnya Dan ini sudah sangat kuat sekali Saya jamin ini sangat kuat Mantap Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru Dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video Dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like Yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman terima kasih Sudah menonton See you next video Sangat kuat sekali Dan tidak mudah terlepas Mantap Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton